Intro Selamat siang Di hadapan saya sudah ada Bung Erwin Silitonga Ini Pegang Ketua RKIH Provinsi Jawa Timur Saya ingin tahu Mas Erwin RKIH itu Apa sih barangkali bisa dijelaskan Mulai dari awal Keberadaan RKIH Di Jawa Timur ini Atau nasional mungkin barangkali sekelumit Tahu tentang nasionalnya Terima kasih Mas Erwin Atas waktunya Sedikit saya cerita Mengenai RKIH awal dari Pilpres pada saat Barriode pertama Pak Jogowi Waktu itu RKIH itu bernama Rumah Koalisi Indonesia Hebat Pada saat itu dibentuk Bulan Mei tahun 2014 Pada saat Pilpres yang pertama Nah Ketika Pak Jogowi resmi Terpilih menjadi Presiden Iya Nah Rumah Koalisi Indonesia Hebat itu Berubah menjadi Rumah Kreasi Indonesia Hebat Dan di situ ada Prasasti yang ditandatangani Pak Presiden Jogowi Beserta Pak Wiranto Beserta Pak Sutyoso Jadi makanya pada saat periode pertama itu Namanya Koalisi Indonesia Hebat Nah di dalam Koalisi Indonesia Hebat itu ada beberapa partai pendukung Iya Di situ ada PKB Ada PDIP Ada NASDEM Ada P3 Dan beberapa lainnya Untuk partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat Pada saat periode pertama Begitu Berarti RKIH ini Ikut Mendukung Presiden Jogowi Sejak dari awal Berarti ya Sampai Sampai sekarang juga Masih kan Masih Sampai sekarang masih Masih ya Pilpres kedua kemarin ya Betul Pilpres kedua Terkait dengan itu Di Jawa Timur itu Seperti apa Keberadaan RKIH itu sendiri Jadi Untuk program kerja kami Setelah Pak Presiden Pak Jogowi menjadi Presiden Kita berfokus kepada Pemberdayaan Sosial Perekonomian Juga Ada di beberapa Bidang untuk Birokrasi Jadi kita ini membantu Para teman-teman Mungkin dari pengusaha Atau dari Lini-lini lainnya Untuk Kita bergerak Maju bersama Untuk memperbaiki Birokrasi yang ada di Indonesia Khususnya di Jawa Timur Nah kebetulan Lagi bahwa RKIH Pada saat 2019 kemarin Kita full mendukung Ibu Kofifa Dan Mas Emil Menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode pertama Pada saat Pilgub kemarin Betul Dan pada Saat itu juga Kita resmikan Bahwa Ibu Kofifa Dan Mas Emil Menjadi Penasehat RKIH Ibu Kofifa Menjadi penasehat RKIH Pusat Untuk Mas Emil Menjadi penasehat RKIH Jawa Timur Jawa Timur Begitu Tentunya RKIH Ini kan Sebuah pergerakan Pergerakan Yang Menasional Gak tau Mungkin Bahkan di Beberapa negara Apa sudah Ada juga Betul Ada juga Di Amerika 10 10-15 Relawan 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 Nasional Yang Nasional Yang Tidak bisa Saya sebutkan Tentunya Berbicara Pergerakan Itu Pasti Tidak Lepas Dengan Anggaran Baik Nasional Kita Gak usah Ngomong Nasional Ngomong Di Jawa Timur Ini Pastinya Tentunya Konsolidasi Aja Perlu Anggaran Perlu Pendanaan Untuk Transportasi Dan lain Oleh karena itu Semua itu Dari mana Mas Edwin Kalau bisa berjalan Begitu Ini pasti Ada Pendana Atau memang Keluar dengan Sendirinya Atau gimana Jadi saya menerapkan Bahwa Teman-teman Pengurus Harus Memiliki Jiwa Memiliki Organisasi Karena RKI Hakim kan Organisasi Masyarakat Dari kita Dan untuk kita Jadi saya Ngomong sederhananya Bahwa Kita harus Mensejaterahkan Pengurus RKIH Dulu Ketika Pengurus RKIH Sudah Sejaterah Kita tinggal Mensejaterahkan Masyarakat Dana itu Memang Kelola Suadaya Saya Berusaha Untuk Transparan Karena juga RKIH Jawa Timur Ada Websitenya Yang Mas Fendi Bisa Lihat Di situ Kegiatan RKIH Itu Apa Aja Daftar Pengurus RKIH Jawa Timur Itu Apa Aja Di situ Lengkap Jadi Kita juga Menciptakan Ada Namanya Profit Center Ada Namanya Co-Center Profit Center Itu Dari Kegiatan Kegiatan Yang Kita Lakukan Nanti Mungkin Kita Ada Pok Mas Ada Pok Tan Dan Lain-lain Dari Profit Center Itu Nanti Kita Juga Bisa Untuk Co-Center Seperti Mas Fendi Katakan Ada Konsolidasi Ada Beberapa Kegiatan Kita Juga Mengganing Beberapa Pendana Pendana Yang Selalu Memang Bersinergi Dan Berhubungan Baik Dengan Menjalankan Organisasi Itu Dari Situ Sumber Pendana Halal Harus Itu Kalau Nanti Bisa Repot Zaman Sekarang Kantong Kantong Di Jawa Timur Ini Ada 38 Kabupaten Kota Itu Sudah Ada Semua RKIH Untuk Saat Ini Dari 38 Kabupaten Kota Yang Sudah Terbentuk Resmi Adalah Sekitar 20 20 18 Ini Saat Ini On Progres Karena Gini Kita Tidak Mau Ketika Pengurus Pengurus RKIH Kabupaten Kota Ini Melakukan Gerakan Gerakan Yang Tidak Struktur Semua Itu Garis Komandonya Harus Jelas Dari Provinsi Kabupaten Kota Karena Namanya Kalau Kita Ngomong Ormas Atau LSM Apapun Kadang-kadang Banyak Hal-hal Yang Diselewengkan Ketika Mereka Mendapatkan SK 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 Dari kami Juga Dari pusat Itu yang Kadang-kadang Yang Terjadi Saya Lihat Tadi Berdirinya Sejak 2014 Berarti Kurang Lebih Hampir 6 Tahunan Nah Apa Saja Yang Dilakukan Oleh Kabupaten Kota Yang Di Jawa Timur Sudah Terbentuk Pada Sehari-harinya Selama Baik Itu Ada Politik Atau Tidak Politik Khusususnya Saya rasa Lebih Contoh Kepolitik Untuk Pendukungan Gimana Sehari-hari Yang dilakukan Mereka Pengurus Apa Mas Erwin Pertama Kalau khusus Untuk RKI Jawa Timur Ada Banyak Program Kerja Yang kita Kerjakan Adalah Di bidang Pertanian Kita Untuk Pengembangan Pupuk Juga Di bidang Perikanan Kemarin Disampaikan Ketua Merkaya Bahwa Kita Akan Memulihkan Perekonomian Perekonomian Yang Kemarin Dengan Adanya Covid Ini Semua Mengalami Degradasi Mengalami Penurunan Jadi Disitu Kita Kembangkan Nanti Dari Pertaniannya Kita Kembangkan Dari Pertanakannya Kemarin Juga Perikanannya Termasuk Nanti Pengembukan Sapi Juga Kita Kembangkan Dan Pariwisata Khususnya Di Madura Juga Kita Kembangkan Jadi Yang penting Ketika Ekonomi Itu Mulai Tumbuh Nanti Semua Akan Bisa Merasakan Manfaatnya Apa Andil Juga Dalam Langkah Sosialisasi Untuk Penjagaan Upaya Penjagaan Pandemi Covid-19 Ini Betul Sekali Mas Fendi Jadi Kebetulan Pada Tanggal 8 Agustus Kemarin Kami Bekerjasama Dengan BPJS Tenaga Kerja Juga Pemprov Jawa Timur Juga Yayasan Dokter Berduli Kita Mengadakan Apel Siaga Relawan Tangguh Kita Tahu Bahwa Relawan Tangguh Ini Sudah Dibentuk Oleh Teman-teman TNI Polri Dan Provinsi Yang Kita Kenal Ada Kampung Tangguh Nah Sekarang Ketika Ada Kampung Tangguh Kita Ciptakan Relawan Tangguh Jadi Bantu Kampung Tangguh Kampung Tangguh Lainya Semakin Berkembang Semakin Banyak Untuk Memutus Rantai COVID-19 Termasuk Yang Pelindo Dapat Penghargaan Dari BPJS Kemarin Betul Jadi Kemarin Itu Kita Juga Ada Peluncuran Rumah Sakit Apung Yang Akan Dipakai Di Jawa Timur Jadi Rumah Sakit Apung Ini Akan Membantu Pelayanan Kesehatan Entah Itu Dari Operasi Minor Major Kandungan Semua Akan Free Rumah Sakitnya Pakai Kapal Betul Pakai Kapalnya Siapa Angkatan Laut Tidak Kapalnya Yayasan Dokter Perduli Jadi Yayasan Sosial Berarti Masih Baru 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 Dioperasikan Tahun Ini Jadi Kemarin Mengalami Di Rehab Jadi Baru Dilaunching Tahun Ini Dan Di Jawa Timur Dan Itu Akan Digunakan Di Beberapa Kepulauan Di Madura Juga Di Probolinggo Ada Satu Kapal Atau Berapa Ada Satu Kapal Jadi Nanti Teknisnya Adalah Di Kabupaten Ini Berapa Bulan Sampai Pelayanan Kesehatan Begitu Nah Bung Erwin Ini Di Jawa Timur 9 Desember Besok Akan Melakukan Pilkada Serta Kalau Saya Lihat Ada 19 Kabupaten Kota Yang Akan Menggelar Pemilihan Itu RKIH Ini Apakah Juga Akan Ikut Andil Dalam Turut Serta Apa Mensukseskan Pilkada Tersebut Termasuk Akan Mendukung Salah 19 Kabupaten Kota Itu Gimana Bung Erwin Terima kasih Jadi Untuk Pilkada 19 Kabupaten Kota Tahun Ini Kita Akan Ikut Berpartisipasi Cuman Sebelum Kita Mengarah Ke Teknis Dan Kita Mengarah Mendukung Salah Satu Paslon Saya Juga Harus Berkomunikasi Dengan Ibu Gubernur Selaku Penasihat RKIH Juga Wakil Gubernur Selaku Penasihat RKIH Jangan Sampai Nanti Ketika RKIH Mendukung Salah Satu Paslon Itu Akan Selalu Jadikan Cantolan Politik Nanti Itu Yang Akhirnya Bisa Berdampak Pumerang Juga Kembali Kepada Gubernur Dan Wakil Gubernur Saat Ini Jadi Tetap Koordinasi Namun Sekarang Apakah Sudah Ada Di 19 Kabupaten Kota Yang Sudah Menjatuhkan Pilihannya Misalkan Sudabaya Ke Siapa Dari 19 Kabupaten Kota Kami Sudah Menyisir Sekitar 17 Calon 17 Calon Karena Apa Namanya Bupati Maupun Wali Kota Yang Nantinya Terpilih Itu kan Harus Bisa Bersinergi Dengan Gubernur Jangan Jangan Sampai Berseberangan Kita Tahu Saat Ini Mungkin Yang Banyak Masyarakat Tahu Adalah Persetuan Antara Wali Kota Surabaya Dengan Gubernur Jawa Timur Itu Harus Bisa Kita Selesaikan Jangan Sampai Terjadi Seperti Itu Dengan Calon Calon Kabupaten Apa Bupati Atau Wali Kota Yang Ada 19 Kabupaten Kota Jadi Lebih Sinergi Agar Menyatukan Persepsi Untuk Membangun Jawa Timur Dan Kabupaten Kota Tentunya Ada lagi Kira-kira Mas Erwin Yang perlu Disampaikan Khususnya Kepada Masyarakat Kabupaten Kota Di Jawa Timur Ini Di masa Pandemi Ini Agar Kita Tetap Fit Dalam Mengatasi COVID-19 Pertama-tama Saya Menyampaikan Kepada Masyarakat Jawa Timur Adalah Kita Harus Sadar Bahwa COVID-19 Masih Belum Ada Vaksinnya Masih Di uji Oleh Bio Farma Mungkin Ada Beberapa Obat-obat Verbal Yang Diklaim Bisa Menyebutkan Tapi Itu Masih Dalam Tarap Uji Klinis Jadi Saya Berharap Masyarakat Jawa Timur Itu Benar-benar Menerapkan Protokol Kesehatan Secara Benar Secara Prosedural Dan Juga Menghindari Kerumunan-kerumunan Yang Bisa Mengakibatkan Penularan COVID-19 Nah Menindaklanjuti Yang Apel siaga kemarin Relawan Tangguh Saya juga menghimbau Ke Teman-teman Masyarakat Semuanya Dari Jawa Timur Bergabung Bersama kami Menjadi Relawan Tangguh Yang bekerja sama Dengan Pemprov Jawa Timur Dan juga Dengan BPJS Tenaga Kerja Untuk Memutus Mata Rantai Dan Mengedukasi Sekaligus Mensosialisasi Masyarakat Jawa Timur Agar COVID-19 Ini dapat Ditekan Seminimal Mungkin Saya rasa Begitu Ini pertanyaan Terakhir Menyangkut Pilkada Yang mana Surabaya Sebagai Barometer Jawa Timur Dan bahkan Nasional Metropolitan Kedua Tentunya Sangat Menarik Ini nanti Pertarungan Calon-calon Ini kan Ada Salah satu Calon Sudah Meneklarasikan Sudah Calon Tapi kan Semuanya Masih Menunggu Rekom Akhir Apa yang Sudah Pasti Didukung Oleh RKI Misalkan Nama Salah satu Calon Sudah Muncul Sudah Sudah Ada di Kantong Kami Tapi Saya Belum Berani Menyebutkan Karena Saya Kembali Lagi Harus Memohon Restu Dari Ibu Gubernur Dan Wakil Gubernur Ada Sudah Salah Satu Nama Termasuk Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Ada Kami Sudah Mengantongi Salah Satu Kalau Hubungan RKIH Dengan Partai Politik Seperti Apa Berjalan 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 Sangat Sinergi Jadi Saling Terkadang Ikut Memikirkan Itu Betul Karena Namanya Kan Dulu Koalisi Indonesia Hebat Dan Di Dalam Koalisi Indonesia Hebat Itu Kan Pengurusnya Partai Semua Di Situ Awalnya Dulu Ada PDIP PKB Nasdem Dan 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 Awalnya Lahirnya Semua Dari Para Toko Toko Parpol Makanya Disitu Yang Tadi Saya Sebutkan Yang Menandatangannya Ada Pak Wiranto Ada Pak Sutyoso Mungkin Itu Saya Rasa Mas Erwin Cukup Nanti Kapan Lain Waktu Kita Sambung Lagi Menarik Ini Tentunya Ketika Sudah Paslon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Surabaya Ditentukan Dan Bahkan Mungkin Sudah Mendaftar GAPU Nanti Kita Ngobrol Lagi Baik Mungkin Itu Dari Kami Bersama Saya Hata Fendi Dan Bung Erwin Silitonga RKI Hajat Tim Tetap Semangat Terima kasih Tentunya 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 Terima kasih.